Intinya atau artinya dari lagu ini, aku tuh sebenernya ada bertujuan untuk ingetin temen-temen semua kalau sedih tuh gak apa-apa Karena aku juga tahu, belakangan ini lagi banyak banget orang yang kalau merasakan kesedihan tuh pasti mereka antara denial Terus mereka ngerasa sedih tuh yaudah cengeng, lama, segala macem Perasaan tuh jauh lebih kuat daripada logika Jadi pertama yang aku lakuin tuh yaudah aku nangisin, terus aku take time Iya, take time, mau berapa lama segala macem, tapi aku harus tahu juga kapan harus aku bangkit lagi Orangtuaku tuh punya pemikiran kalau misalkan aku bikin sebuah keputusan, terus aku kena sebuah masalah mereka gak mau makanya, mereka tuh gak mau kayak gitu Kamu kalau misalkan ada orang yang kamu tahu dari awal step dia salah, kamu dan dia tepik pekerja dot, terus dia curhat ke kamu Berarti artinya kamu orang yang dipercaya untuk dicurhatin, katanya gitu Jadi kamu jangan pernah ngomong makanya, dan gitu Oke Tribuners, balik lagi di Tribun Corner Kali ini sama gue Bahinda Permana, dan gue kedatangan tamu spesial nih ada Naora Ayu Halo Naora, selamat datang nih di Tribun Corner Ada single baru nih katanya nih? Iya, betul Apa namanya, menikmati? Menikmati sedih Aduh, menikmati sedih, emang sedih tuh nikmat apa gimana nih? Sedihnya sih gak nikmat ya, tapi kesedihan segala emosi itu harus dinikmati, jadi sebuah proses Kesedihan yang ada nikmati, boleh mungkin disering Apa sih maksud dari sebuah menikmati sedih dari single Naora ini? Sebenarnya dari logo menikmati sedih ini, intinya atau artanya dari logo ini aku tuh sebenarnya ada bertujuan untuk ingetin teman-teman semua kalau sedih tuh gak apa-apa Karena aku juga tahu, belakangan ini lagi banyak banget orang yang kalau merasakan kesedihan tuh pasti mereka antara denial Terus mereka ngerasa sedih tuh yaudah cengeng, mas, segala macem Dan maksudnya, banyak banget orang yang juga kira kalau hidup aku tuh sempurna-sempurna aja Semuanya aku rasanya cuma bahagia semua, tapi enggak Karena ini juga ada potongan dari cerita aku juga, dan apa yang mengubah aku sekarang Kayak aku lebih bisa cepat berproses dalam kesedihan karena aku menikmati sedih itu Berarti Naora udah bisa menikmati kesedihan-kesedihannya? Udah Seperti apa seorang Naora menikmati kesedihannya? Pertama yang pastinya, kalau aku tahu ya maksudnya kayak perasaan tuh jauh lebih kuat daripada logika Jadi pertama yang aku lakuin tuh yaudah aku nangisin Terus aku take time Take time mau berapa lama segala macem Tapi aku harus tahu juga kapan harus aku bangkit lagi Biar itu juga tidak berlarut-larut jadinya Dan enggak mempengaruhi tanggung jawab-tanggung jawab yang aku punya gitu Karena banyak banget orang yang sedih atau apa tuh sampai tiba-tiba gak mau kerja lagi Terus kehilangan harapan dan lain-lain gitu kan Kalau aku tetep pengen nge-plotin itu semua Terus nanti kalau udah, kalau aku udah lega aku bakal get back up again Seberapa banyak tadi kan Naora bilang ada cita-cita Naora dalam lagu ini seberapa banyak? Satu sih Maksudnya seberapa persenka persentase yang dicurahkan Apakah sampai keseluruhan ceritanya adalah kesedihan Naora Sebenarnya cerita tentang aku lagu ini Tapi dirangkum juga biar bisa relate dengan banyak orang gitu Terus gimana ekspon fans-fans ngedengar lagunya? Alhamdulillah so far banyak yang suka Terus aku emang gak mentargetkan dalam angka Tapi menurut aku kayak mereka komen di YouTube aku tentang lagu aku dan lain-lain Terus mereka bilang kayak banyak banget yang bilang kalau lagu menikmati sedih ngebantu mereka Dalam proses kesedihan mereka Terus jadi lebih self love dan lain-lain itu yang bikin aku senang sih Kan apa emang itu jadi tujuan Naora kah buat? Iya Dan apa Naora juga ketika sekarang bersedih selalu mendengarkan lagunya sendiri? Berapa kali ya Apa sih maksudnya? Dari mungkin musiknya kah? Atau mungkin liriknya kah? Yang bikin mungkin orang rasa lebih bisa self love Atau mungkin dalam tanah kutip healing diri sendiri Kayaknya dari liriknya deh Sedalam apa sih liriknya? Kayak dalem banget Siapa yang ngulis emang? Yang nulis untuk liriknya Sebenernya itu lagunya yang nciptain Kak Barsana Tapi kita melewati proses workshop Jadi itu dimana aku kasih dia beberapa kata-kata yang pengen Aku pengen aku kasih kata-kata nanti dia menyempurnakan Dari Barsana yang nulis liriknya Kamu yang ngasih input kata-katanya Apa itu kalau mungkin boleh di spill-spill? Banyak sih waktu itu kayak di catatan di buku gitu tuh lumayan panjang juga Kayak curhatan-curhatan kamu kah? Enggak kayak aku Jadi dia main bikin musik ya Terus aku di sebelahnya dia Terus aku nulis gitu Nulis nanti kita Karena gimana pun melodi sama lirik Kan harus kawin banget Jadi kayak gitu sih prosesnya Kalau dari musik kadang beda gak sih dari lagu-lagu kamu sebelumnya? Hmm Kalau sama Jalan Tengah Single aku yang sebelum menikmati sedih Gak terlalu jauh beda Tapi yang bikin susah adalah perbedaannya itu Ini range vokalnya lebih panjang daripada Jalan Tengah gitu Itu yang bikin beda sih kayaknya Dan kalau dilihat di sosial media juga temen-temen kamu pake lagu ini buat ngegalau ya? Banyak yang ngetek-ngetek kamu buat dengerin-dengerin lagu ini untuk ngegalau Emang segalau itu kan ada single-nya menikmati sedihnya? Ya gak tau ya Sebenernya tuh intinya tuh ini tuh lagu buat diri sendiri Karena banyak Ada lagu galau yang diceritakan tentang kisah cinta seseorang Terus pandangan dia segala macam Tapi ini tuh lagu buat diri sendiri yang Yang lagi merasakan kesedihan Jadi kalau misalkan masalahnya apa aja Kalau mereka lagi galau dengerin lagu aku Kalau mereka galau banget berarti mereka lagi sedih banget Kesedihan apa sih yang Nah orang-orang curahin Yang orang-orang gak tau kan Orang-orang taunya kamu happy aja ya Padahal juga ada sedihnya Emang kesedihan apa sih yang orang-orang tuh gak tau? Sebenernya banyak sih Banyak hal-hal personal yang Karena aku bukan tipe orang yang Sebenernya terlalu menggumbar-gumbar hal yang personal buat aku Kayak bener-bener privacy atau personal banget tuh enggak Tapi aku suka sharing persoalan hidup aku juga Jadi gimana ya Emang dingin sih Jadi Semuanya tuh udah aku kasih Persenanya masing-masing Jadi gak terlalu Aku expose Gak terlalu aku empet-empetin juga gitu kan Jadinya Kalau masalahnya apa Itu lebih ke hal yang bener-personal banget Jadi Tapi pasti aku punya masalah gitu Dan Maksudnya Gimana Orang-orang Ketam kayak Apakah mereka selalu di komen? Ih, kayaknya kamu bahagia doang ya? Atau mungkin Gimana di sosial media ke kamu ya? Sebenernya banyak sih Karena kayak Bentuk Bentuk orang Expect Banyak dari aku tuh Beda-beda Tapi aku juga gak bisa menyalahkan mereka Karena itu apa yang mereka lihat doang Dan aku kan gak akan terus nge-sharing Apapun masalah yang aku punya di sosial media Jadi aku udah tidak bisa menyalahkan mereka juga Jadi itu bukan hal yang aku anggap sebagai Bikin aku kayak sakit hati atau apa Tapi dari lagu ini aja aku pengen kayak Ngasih tau mereka Kalau aku juga merasakan kesedihan kok Wah, gila Aku rasa enak Dalam sekali di usia yang remaja ini Kamu bunuh musik tuh dari warna gaka? Atau kamu sendiri yang mengawali mulai pulik-pulik musik? Jadi nenek kakek aku itu guru dan juga guru musik Jadi mereka baru bisa nyanyi dan main art musik Ibu aku nolak AB3 penyanyi kan Terus aku dari kecil tumbuh di lingkungan kayak mama gitu Yang acara hampir tiap hari Terus temen mama juga penyanyi semua Dan masih banyak orang yang ngira kalau misalkan aku jadi penyanyi itu karena diarahkan Dan aku terprivilege karena anak artis Sementara aku juga usaha Terus malah awalnya digabolehin nama mama untuk jadi penyanyi dan lain-lain Oh sempet gak boleh mama ya? Sempet gak boleh Kenapa tuh kalau udah tau? Karena tanggung jawabnya kan besar Dan aku tuh pas meminta tuh umur lima tahun Ya aku tau apa sih Tapi tiba-tiba dua tahun aku ngebuktiin ke mama Dan dari tujuh tahun aku udah mencoba untuk Apa ya? Menjadikan limpi aku jadi kenyataan gitu Ketika kamu pengen Kamu punya cetita jadi penyanyi, pengen ke musik Apa sih yang ada di pikiran seorang naura saat itu? Apa yang ingin? Seperti mama kah? Atau emang Kamu pengen nyanyi aja kamu seneng nyanyi? Kamu suka? Aku kayak Aku pengen banget kayak mama Kayak aku ngerasa mama tuh bisa bikin orang tuh bahagia Bisa Karena siapa sih yang gak suka musik Ya gak sih? Semua orang pasti mau genre apa pun Pasti dengerin musik Karena musik itu bahasa universal kan Jadi aku juga terinspirasi dari mama Terus aku juga suka nyanyi Aku suka musik banget Dan aku pengen coba Aku tuh dari kecil tuh udah punya mimpi gitu loh Dan kayaknya ada rasa gak sabar juga dari aku untuk Membuat mimpi aku tuh jadi kenyataan Jadi aku mintanya di umur segitu Pengen mencoba cepet Iya Tapi aku seneng sih Itu bukan suatu hal yang aku sesalih Ketika masih kecil Kamu apa sering ikut lomba di sekolah kah? Atau ikut paduan suara sekolah kah? Atau Kocaknya adalah aku tuh dulu orang yang jago kandang Jadi awalnya gak boleh juga tuh Karena mama tuh kayak Emang kamu bisa nyanyi? Oh Nyanyi cuma di rumah doang gitu maksudnya? Nyanyinya tuh di rumah doang Nyanyinya di rumah doang Nyanyinya di rumah doang Belajar sendiri Terus paling malu tuh kayak Naura deh gitu deng Aku tuh malu banget dulu gitu Oh kalau di present tuh malu Iya present tuh malu Present tuh malu banget Terus Iya nenek aku kan dulu kan guru musik Guru kan Jadi sekolah dia suka ada lomba-lomba Nah dia tuh suka kayak nawarin gitu Kayak kakak Kakak mau gak ikut lomba segala macem Terus aku kayak mau mau Udah sampe udah giliran aku nyanyi Aku minta pulang Udah harus naik panggung Udah sampe udah di samping Tapi aku minta pulang Karena cuma Naura Karena digituin aku malu Itu umur? Itu umur 5 6 Sebelum pembuktian sama 2 tahun itu ya Nah sama 2 tahun Akhirnya sampe bikin Mama lulu itu Apa yang ngomong aku ya? Aku latih nyanyi sendiri Terus aku tetep minta Minta sama Mama Dan Ya aku ngebuktiin kalo aku tuh emang pengen Dan aku niat banget disini Terus aku latihan terus Aku latihan terus Dan Mama Kita juga aku sama Mama bikin bed gitu sih Katanya kalo misalkan kakak yang mau mau Kakak harus bener-bener sungguh-sungguh Karena jangan sampe ini cuman kayak Keinginan sesaat gitu loh Nama anak kecil Iya bener Keinginan sesaat juga bosen apa Bukan mikirnya gitu Mama ya Iya Terus kenapa gak boleh kan Takutnya tiba-tiba kalo harus nyanyi cranky Apa-apa gitu Susah Jadi kayak gak boleh gitu Dan setelah ditujuan Mama Support seperti apa yang Mama berikan? Gede banget sih dari Mama Papa Dari keluarga aku Super duper gede banget Kayak sekarang Untuk album pertama aku Ibu aku produsernya Terus yang konser aku Papa aku promotornya Terus konsep Konser Konsep Aku juga segala macem Itu tuh Awalnya Awalnya tuh selalu Dari persediaan aku sama Mama Papa Jadi kita selalu bertiga untuk nge-brainstorming Kayak ini mau kemana ya arahnya Kayak gitu-gitu Itu emang Keinginan kamu kak? Atau emang menurut kamu Kayaknya emang Mama yang cocok deh Buat jadi produser Buat jadi mungkin temen workshop Temen berdiskusi Ehm.. Aku emang Aku Percaya banget sama orang itu aku Apalagi pengalaman mereka banyak Dan udah terbukti gitu Dan aku Dulu Itu tuh Kerjanya tuh Maunya sama safe space dulu Ah iya bener Masih kecil juga kan Jadi Ehm.. Belom yang Aku tuh karena dulu juga jago kandang Itu kan butuh proses ya Untuk mengubah sifat aku yang itu Tapi kalo dirumah Pede-pede aja gitu Jadi Maunya Mama segala macem dan Mama sama aku Mama tuh tau aku banget Iya Dan Mama juga paham industri Jadi ini aku kayaknya udah Mama gitu Dan Warna musik kamu Samakah dengan Mama dan Bitri atau Kamu memilih jalan sendiri? Aku memilih jalan aku sendiri Apa? Karena bedakan Maksudnya Mama itu dulu Startnya tuh udah sebagai penyanyi Penyanyi Bukan penyanyi anak Jadi Ehm.. Kalo aku dari penyanyi anak Ya awal cheerful Iya Terus aku Suka Disney banget kan Jadi aku pake Kayak aku pengen bikin musik yang ada touch of Disney segala macem Gitu Jadi beda sama Mama sih Dan udah udah kamu Biasanya keinginan itu mungkin di salah satu single kamu? Udah di album aku yang pertama Kedua ada musik Ada musikal-musikalnya juga Sampai album aku yang ke Tiga Ketiga Eh Sampai album aku yang keempat Ya itu Itu Kapan tuh album keempatnya? Kalo kalo gak salah Tahun 2018 Tahun 2018 Kan 2022 udah mau bikin baru lagi yang kelima atau? Ehm.. Mau single-single dulu? Sebenernya kayaknya single-single dulu Karena gimana pun kan Maksudnya penyanyi remaja tuh Image yang cukup kayak Harus aku kentalin dulu nih image aku Aku Arut tes ombak dan lain-lain Jadi Ehm.. Yang aku mau lakuin sekarang tuh sebenernya Kalaupun mau keluarin album ya ipi-ipian dulu Kalo buat seorang naornya tuh Ehm.. Lagu-lagunya itu Lebih banyak refleksi dari Kisah cintakah? Atau Mungkin Ehm.. Apa namanya ya Keresahan-keresahan remaja mungkin bully-bullynya Ehm.. Sebenernya di album aku yang ketiga Eh Kedua Itu tuh aku udah mengangkat soal bullying Karena pada saat itu lagi marak-maraknya bullying Ada cinta-cintanya Ada galau nya Karena kan itu juga proses manusia bertumbuh ya Changes dan lain-lain Tapi Overall aku tetep pengen bikin lagu yang temanya tuh relate dengan sumor Ehm.. Berarti Ehm.. Kalau yang sekarang udah mulai tuh Ehm.. Dalam kerikuti remaja ke dewasa Apakah lebih banyak kepercintanya kah? Yang mengaruhi Ehm.. Ehm.. Aku Cintanya pasti ada Ehm.. Tapi untuk Temanya apalagi Apalagi untuk berikutnya Tetep sesuatu yang relate Mau itu cinta Mau itu.. Ya hal apapun lah Ehm.. Bisa dibilang gak Ini menikmati kesedih ini adalah Buah dari kegalauan kamu Sebelum-sebelumnya Setelah Putus? Ehm.. Ehm.. Sebenernya kalau menikmati sedih ini Karena emang Banyak hal yang aku simpen sendiri Ehm.. Terus aku ngerasa kayak Udah curhat tapi kok kayaknya Masih Kayak belum sembuh gitu Karena aku tau kalo misalkan Kalo misalkan ya ada masalah sama satu orang Terus kita curhat kesini kesana kesini kesana Itu cuma akan bikin Ya kita jadi lega Cuman kan masalahnya ada di orang ini Ehm.. Jadi tetep akan ada yang mengganjal Jadi aku Dan aku juga punya musik Dan aku ngerasa kayak Dulu tuh kalo aku sedih atau apa Aku tuh pasti dengerin musik Sampai sekarang sih Mau senang mau sedih lagi Lagi suka sama orang Atau pasti denger musik Gitu kan Jadi aku pengen kayak Ehm.. Bikin lagu yang Bisa digunakan sama orang Untuk melakukan isi hati mereka juga Jadi aku bikinnya kayak Oh lewat lagu aja Oke Jadi lagu tempat kamu curhat Tempat kamu yang sebesikan Kesejaan-kesejaan kamu Ehm.. Oke Dan.. Berarti udah diliat banget dong Ke fans-fans kamu ya Insyaallah Ke pendengar-pendengar kamu ya Oke Berarti.. Kalo sekarang kamu lagi fokus di musik Dengan single kamu yang menikmati sedih Ehm.. Untuk acting apakah itu Cuman kayak Sidenya aja kah? Atau kamu gak bagi waktu nih Mungkin Ehm.. 6 bulan sekarang Musik dulu Ntar baru acting Ehm.. Seba.. Kayaknya itu hal yang Ini ya Maksudnya kayak Aku tuh emang Penyanyi kan Tapi aku juga Ehm.. Ehm.. Bukan aktris Yang juga penyanyi Ehm.. Jadi itu dua hal yang berbeda Karena aku singer sama actress Dan alhamdulillah dari Ehm.. Seris aku Superman and Girl Itu aku jadi banyak banget tawaran Jadi aku lebih kayak Oh kayaknya Ehm.. Ehm.. Aku juga gak mau orang sampe Lupa juga loh Sama sebenernya aku tuh apa Ah iya bener-bener Jadi semua itu udah aku plot-plotin secara Ehm.. Timeline-nya tuh yang sesuai juga Ehm.. Berarti kamu Dengan kamu bilang udah mulai banyak yang nawarin Tapi kamu gak mau lupa Kamu kayak Ehm.. Gak mau dalam tanda kutip Serahkan langsung Ngambil-ngambilin ke orang gitu ya Iya.. Karena aku juga kalo kerja tuh gak cuman Aku.. Oke.. Jadi ada banyak cara kerja orang kan Iya.. Dan aku appreciate cara kerja apapun itu Ehm.. Ehm.. Ada orang yang kayak Yaudah deh sampe gue capek deh Gue kerja 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 Yang penting gue dapet cuannya Yang penting gue kelihatan dan lain-lain Betul Tapi kalo aku tuh aku juga mikirin kayak Ada banyak hal yang Bisa aku lakuin Jadi aku Kerja Tapi aku tetep pengen simbol sama personal life aku Ehm.. Jadi aku gak mau capek juga Walaupun pastinya ada rasa capek dan lain-lain Tapi sebisa mungkin gak Itu semua tuh gak overloaded gitu Gak mau dikontrol sama kerjaan lah ya Sebenernya aku suka banget kerja Dan aku bersyukur dengan semua tawaran yang ada Cuman Emang Ada baiknya untuk Melakukan hal apapun tuh Tidak terlalu berlebihan Jadi Semua itu kepegang Dan lebih settle buat akunya gitu Berarti udah ada berapa tuh Tawaran-tawaran acting Yang kamu mungkin Entah hold dulu Entah kamu Ehm.. Tolak untuk mungkin Fokus di musik dulu Dan menikmati personal life kamu Ehm.. Kayaknya Kayak Tiga ya So far sih ada tiga Dari Dari bulan Dari bulan apa tuh kemarin main Daudah ya Aku bersyukur banget sih Tapi Jangan salah Karena aku juga Tahun ini juga ngambil series lagi Terus tahun depan juga ada series lagi Kamu batasin kah Setahun satu Setahun dua aja atau Kayaknya setahun satu sampai dua Wih.. Berarti emang kamu bener-bener Bener-bener Gak mau kehilangan Waktu buat di musiknya ya Iya Apa sih musiknya Ketika kamu lagi di acting Apakah kamu sempet Ngerasa kayak Kayaknya Sempet lupa nih sama musik Udah lama gak megang piano Udah megang gitar Atau gimana Enggak sih Sebenernya karena Aku tetap memprioritaskan musik aku Dan aku gak pernah ngerasa kayak gitu Karena selamanya cara kerjanya juga udah fair gitu loh Dari awal Jadi aku cukup bersyukur juga sama cara kerja Yang didikasi sama tim aku juga Oke Dan untuk yang di tahun ini Kapan akan mulai Mungkin ngerambah acting lagi? Des.. Bulan depan? Oh Desember Desember Wah akhir tahun Series, film? Series Kamu mau pengen series-series aja? Sebenernya aku sesuai ada tawarannya apa sih Ya kemarin saya sama film yang ditolak-tolakin Oh yang ditolak-tolakin ada film gak sih? Ada film satu Terus yang lainnya series Oke Kamu kan udah main series Eee Gimana sambutan fans kamu dan Apa penontonnya seperti apa ketika? Udah setayang gitu? Eee Jadi tuh emang sebelum pandemi itu Kan orang lebih ke film ya Benar Jadi pas pandemi Pas image aku masih sebagai penyacilik Aku udah main dua film Oh Aku dua film yang pertama Naora dan Geng Juara Iya Terus yang kedua Doremi & You Dan Pada saat pandemi kan jadi banyak series tuh Banyak series Terus tiba-tiba aku ngambil di tahun 2021 Iya Itu Jadinya Orang banyak yang kaget juga setelah aku ubah image Dan Karakter yang aku main mainin tuh si Rhea dan Farah itu kan dua karakter Dikembar Dikembarin ya Kembar Dan orang tuh Rhea tuh kasar banget Dan sementara aku tuh selama ini tuh Kalau dilihat sama orang tuh Kayak Eo dan Naora Gitu kan Kayak Naora Positive vibes Tiba-tiba gak kemang Positive vibes Tiba-tiba gak mau kata kasar Iya Terus kayaknya brutal banget di seriesnya Dan lain-lain Itu yang Bikin orang sempet kaget Tapi Alhamdulillah It's a good response Karena itu yang ngebantu aku banget Dalam mengubah image aku sebagai penyanyi remaja gitu Cuman don't Keep in mind Kalau aku Tidak melupakan Image aku yang dulu Dan semua karya-karya aku yang dulu Aku masih tetep bangga juga Dan aku juga gak apa-apa Kalau Dienget sebagai Oh Naora yang penyanyi cilik itu ya Hmm Orang masih kayak gitu sekarang tuh gak apa Tapi semoga gak sampai Oh masih Masih banyak kayak gitu Cuman kayak ya udah gak apa-apa Hmm Tapi kan Ketika Bukan merubah image ya Emang banyak yang Kemudian akhirnya Mungkin Saya salah satunya Kayak Wih Beda banget nih Karakternya yang si galaknya ini kan Kayak Dapet-dapet banget juga gitu kan Amin Makasih Ketika kamu Berusaha Mendalami si karakter itu Susah gak Sama prosesnya Sebenernya aku lebih susah sama yang Satunya lagi Yang cupu itu Oh Si Farah Karena Jadi tuh yang bikin Sully tuh kayak gini loh Itu tuh kan dua karakter Iya Dan mereka kembar Satunya udah is dead Tapi Gak pernah ketemu dua-duanya Tapi mereka baru tuh saling menjadi-jadi Jadi kayak Si satu jadi Farah Satu jadi Raya Hmm Jadi tuh empat kan Karena mereka gak pernah ketemu Jadi harus dibedain Tempat-tempatnya Soalnya disitu sih Begitu syutingnya juga Sini pastikan Gak Gak buruk ya Iya baca kan kan Kadang dari si cupu Kadang dari si Iya Dan Apa namanya Kalau kamu sendiri Ngerasanya Gue lebih dapet yang cupu nih Apalagi lebih dapet yang galak nih Kalau mungkin nonton kamu ya Iya aku nonton Kayak Aku lebih Aku tuh kalau yang cupu tuh Kadang-kadang aku kasian gitu loh sama dia Kayak Lo kasian banget sih hidup lo gitu Tapi kalau sangat galak Aku juga kayak Wow gitu Ada Ada mungkin berapa persen Dari kamu di Apa namanya Dua karakter itu 30% 30% 30% Kayak Sudah susah ya 30% tuh ke Gak Soalnya kan kalau dia kan bener-bener mendem Terus dia Ternyata Dia licikan di belakangnya kan Gak sesuai sama Apa yang dia Kayak keliatan dia gimana Cuma bersamanya itu adalah Sensitive ya Ah Sensitivenya Jadi kayak 30% Tapi kalau sama si Raya ini Kayaknya Dari Dari Zero sampai 100 Persamanya kayaknya 70% Karena aku Tapi kalau sama temen-temen Ternyata ya Sama temen-temen gitu ya Kayak eh eh gitu Tapi apakah kamu emang Akhirnya setelah dewasa Ada orang bilang Iya lu sejuta kini ya Apa Lu nanti segala kini Ada mungkin baru saudara itu kah Temen-temen Enggak Jadi aku emang Dari dulu tuh Kalau sama keluarga itu Selalu diingetin Soal muka Karena aku kadang-kadang suka gak sadar Sama muka aku Gimana Kayak Jutek atau apa Aku gak bermaksud Gitu kan Karena aku diem Aslinya Maksudnya kayak Kalau lagi marah atau apa tuh Aku diem Dan kalau orang Orang gak kenal aku kan Pasti kayak takut gitu Karena banyak banget Orang yang kasih first impression ke aku tuh Judas Jutek gitu Nah Sekarang pake masker kan kita Iya Kebantu dong Nah Aku kira bakal kebantu Enggak Karena mata doang kan Iya Kadang-kadang kan Kalo kita liat aja terus Tapi sebenernya kita kayak senyum Gini Orang kan gak liat Jadi kan kita kalo senyum harus gini terus kan Gitu Gitu Itu tuh super sulit buat aku Karena aku Biasanya tuh kalo aku marah tuh karena diem tadi Setiap adegan aku marah-marah Aku tuh kayak setelah itu aku pengang gitu loh Pengang Kayak sesak sendiri Terus kayak Capek Capek Enggap Enggap yang marah-marah Ternyata udah bener Nyata gue sampe ini marahnya diem Terus Acting tuh jadi kayak ini gak sih buat kamu Entah mungkin pelarian Entah mungkin kayak buat refresh Setelah mungkin banyak garap single Mungkin acting tuh udah biar gak penat Itu seperti apa Enggak sih Karena aku gak pernah penat juga kalo kayak ngelaku Mosa Iya beneran Aku cuma penat kalo misalkan Aku tuh Apa ya Sebenernya lebih kayak hal-hal yang personal sih Dari karir aku Emang ada banyak banget nih ya Hal dari karir Sebenernya bukan dari karir aku Tapi lebih kayak Kedampak yang aku mempunyai karir Yaitu Haters dan lain-lain Orang-orang yang Terlalu obses sampe kayak aneh banget segala macem Itu tuh yang bikin aku kayak Gitu Orang-orang yang pengen ikut ke personal life aku juga Itu tuh yang suka bikin aku kayak Oke gitu Tapi kalo haters aku masih ngelapa Karena aku tau gak semua orang akan suka sama aku Dan aku terima Aku terima keberadaan mereka tuh aku terima Dan aku udah tau Jadi aku gak apa-apa banget Cuman yang kayak yang serem Yang obses segala macem Masa pernah ya Ada orang yang nyamperin ke sekolah Sekolah kamu? Ke sekolah aku dulu Abis itu kayak orang nyamperin Ada yang juga kerumah Iya Ada Jadi itu kayak aku yang Bikin aku pernah tuh hal-hal kayak gitu Aduh Aduh Itu fans kah? Atau mungkin Maksudnya dia mau ngaku diri dia Fans kah? Iya dia fans Tapi mungkin caranya salah ya Soalnya Bukan pengen ketemu pengen foto Pengen lihat Jadi kan kayak Aduh Itu kapan tuh? Baru kah? Atau mungkin udah Lumayan lama? Udah lumayan lama Cuman kayak semakin aku Perubahan image dan lain-lain kan Orang kan semakin aneh juga Makin gila kan Banyak-banyak ini Jadi aku kayak Aku juga kayak Ehm Yaudah mau gimana lagi Jadi Yang aku penatin Itu sebenarnya dari situnya Tapi kalo urusan musik dan lain-lain Aku Oh happy Berarti sosial media dong Yang mungkin lebih banyak Iya Masih pernah ke kamu ya? Iya makanya sekarang kayak Dulu tuh ya Aku tuh sampe Kayak Kehilangan trust issue aku Karena aku di betray sama orang Terus aku Ada backstabber Fake fan dan lain-lain Tapi dulu tuh aku kayak Ya udahlah Ya udahlah gak apa-apa Tapi sekarang setelah ada kejadian lagi Aku kayak Udah deh gue kayaknya gak bisa digini mulu Gue terlalu gampang percaya Bukannya gampang terlalu percaya Tapi kayak Ada orang baik Aku kira tuh yaudah Berarti dia baik banget Jadi aku tuh berlebihan Ke dia nya Jadi baik banget Sampai kadang-kadang tuh People take advantage of me Sampai akhirnya aku ditegor sama kayak Sahabat-sahabat aku Kayak Nah lo gak bisa kayak gini terus Gak semua orang tuh akan baik Jadi akhirnya aku kayak Bener juga sih Akhirnya sekarang di Instagram aku Story aku Reply-nya aku diaktif Khusus buat orang-orang yang aku follow Dan dia follow aku Balik Jadi kayak mutuals doang Yang bisa reply story aku Kayak gitu Usia kamu 17 sudah banyak sekali Lika-liku dalam Masalahnya ya Ya tapi Ada banyak hal yang Lebih baik juga sih Jadi aku juga Ya tetap bersyukur sih Tapi Dari segala macam Pengalaman Buruk yang Tadi kamu rasain kan Ditusuk dari belakang lah Sudah macam dikecewakan Itu Apa sih Mungkin akhirnya yang bikin Jadi naura seperti Sekarang ini Entah mungkin tadi Dari temen itu kah Yang ngasih Apa namanya Masukan Nasihat Atau kamu dapat sendiri Oh iya gue sadar nih Orang-orang Orang-orang di luar sana Kayak Gak begitu baik Ternyata Kayak gitu Sebenernya aku juga Menurut aku Aku tuh selalu Kalau ada orang Yang bikin kesalahan sama aku Dan lain-lain Atau Dia udah nyakitin aku Untuk kayak Satu sampai tiga kali Itu tuh aku akan masih mencoba Dihitungin loh Satu sampai tiga kali Ya satu sampai tiga kali Itu tuh aku masih akan mencoba Untuk melihat Tapi gak mungkin orang ini Negatif gitu Masih positif Masih positif Dia pasti punya positifnya Jadi aku tungguin Yaudah aku Tetap baik aja segala macam Tapi itu Ada juga Yang sebenernya bikin aku Sampai kayak Aku sekarang itu adalah Selain Kayak masukan-masukan Itu tuh juga Orang-orang yang Kadang-kadang meremehkan aku Karena dulu aku pas awal banget mau berkarier Aku ingat banget Aku diremehkan Oleh Seseorang dari dunia entertainment juga Yang lebih catch-up daripada aku Tapi dia tuh terkenal gitu loh Terkenal banget dulu Dan aku dulu ngefans sama dia Wanda kita ketemu di suatu acara Dia main sama adik aku Aku main kenalan sama dia Terus dia bilang kayak Kamu siapa? Emang kamu artis? Aku gak pernah liat kamu di TV Gak kayak aku Emang kamu terkenal? Terus dia kayak Hahaha ketawa gitu Kedua temennya kayak Hahaha Itu usia berapa? Aku Aku disitu aku 8 tahun Kalo yang G-nya? Kayaknya dia 2 tahun di bawah aku deh Oh menurut Kayaknya dia 6 tahun Terus aku kayak Terus aku kayak Terus aku kayak Oh aku nangis dong Aku sakit hati banget Tapi disitu aku kayak Oh yaudah nanti gue buktiin ke lo Dan jadi belajar juga ya Gue gak mau kayak lo Iya Itu sebenarnya itu Aku cerita ke mama Karena aku nangis Itu berarti aku mau nyanyi Terus mama bilang kayak Kakak gak boleh kayak gitu ya Gak apa Kakak digituin Kakak sedih gak apa-apa Tapi kakak jangan gituin orang ya Terus kayak Iya mama Wah dari kecil saja Padahal aja nomor 17 tahun Sudah banyak Liga-ligunya Dan akhirnya semua itu Kamu tulis dalam buku Iya betul Perjalanan-perjalanan Segala macem Iya Kalau buku itu Apakah kamu tentabila Dari perjalanan awal Karir kamu Atau hanya khusus Sudah ngebahas Mungkin sebuah Permasalahan Atau keresahan kamu Di buku aku yang pertama Itu tuh judulah Aku Naura Aku Naura Itu sebuah pengenalan Kayak karir aku Dan lain-lain Kayak biografi Biografi aku Jadi Aku dari dulu aku kecil Sebelum aku menjadi penyanyi cilik Sampai akhirnya aku menjadi Aku Pada saat itu Bacunya sebenarnya penyanyi cilik juga Aku disitu Itu sebenarnya 12 tahun Dan pas aku buka sekarang Kayak aku inget-inget Aku punya buku itu Aku kayak Oh my god Aku banyak buku Tentang diri aku Emang sepenting itu ya? Jadi aku kayak Mempertanyakan Aku kayak hmm gitu kan Terus kayak Oh tapi aku bangga Karena banyak yang beli Terus kayak Akhirnya orang tau nih Kayak tentang kehidupan aku juga Terus yang kedua Ada buku Naura dan Gang Juara Itu yang tentang film aku Sama-sama lagi Naura dan Gang Juara yang behind the scene-nya Hmm Itu ada dua Keluarnya barengan Terus buku aku yang keempat Eh Sebentar ya Ada berapa buku sih? Ini buku keberapa ya? Yang next tuh buku kelima kan? Yang lima Yang lima Terus Nextnya itu Aku ada buku scrapbook Itu juga mengenai karir aku Tapi pada saat itu juga Ya preteen lah Karena disitu Banyak banget pengalaman yang pengen aku share Karena 2018 juga termasuk my biggest year During my career Jadi aku jadikan sebuah buku Dan di buku yang berikut ini Bukan tentang aku lagi Jangan takut Hahaha Udah empat buku sedang disendiri Hahaha Jadi di buku yang ini tuh Bener-bener covernya gak ada aku Tapi ternyata Masih ada kebutuhan Kalau aku harus menampakkan muka aku di buku aku Jadi aku kayak Oke fine Jadi aku kayak Sempet foto Tapi isinya sebenernya tentang Ini request dari teman Aura Dari fans aku Dari banyak orang Sebenernya aku juga agak takut Judulnya udah boleh di sebelah kan? Boleh A teen guide To self discovery Jadi Oh buku yang enam Buku yang kelima apa? Hahaha Lupa Lupa Kayaknya itu salah deh Kayaknya itu salah deh Hahaha Apa? Coba Satu sampai lima tuh apa? Hahaha Karena sesingat aku tuh cuma Baru ada empat Nah terus Saking banyaknya buku guys Hahaha Maaf ya Jadi Aku tahu Aku bukan pakarnya Aku bukan psikolog Aku juga Pengalaman aku belum seberapa Sama orang-orang yang Di luar sana Tapi Ada banyak banget orang yang Minta aku untuk bikin buku Tentang pandangan aku Gimana sih? How do I grow? Hmm Dalam industri Di umur-umur sekarang Sebenernya umur-umur kayak Dari aku kecil sampai sekarang tuh Umur-umurnya anak Belum punya tanggung jawab apa-apa Iya itu dia Dan mungkin ada banyak orang yang Penasaran dengan itu Jadi ya udah aku share Tapi aku tetep Ada psikolog juga Yang featuring dalam buku aku ini Biar Kalau misalkan aku ada salah Atau apapun itu Pendapat yang ternyata Kurang memuaskan Pembaca Aku ada Pandangan lain dari Psikolog juga Ada pandangan klinisnya lah ya Iya Kayak gitu Oke Dan bener sih Ketir tanggapan orang-orang Kamu yang dari Apa Dari kecil ke dewasa Dengan segala Kesibukan kamu Di dunia entertain Tanggung jawab kamu Itu makanya yang tadi Saya bilang Kamu mau rumah aja aja Udah banyak permasalahannya Udah banyak Udah banyak Udah banyak Udah banyak kerusahannya Dan akhirnya Bener kan gak cuman Banyak orang yang Apa Bertanya-tanya kayak gitu kan Dan akhirnya kamu tuangkan Semuanya itu dalam Buku yang baru ini Udah boleh di spill kapan rilisnya Rilisnya belum Tapi mulai Tanggal 4 Juli Sampai 17 Juli Itu pre-order Dan bisa mendapatkan Tanda tangan Dan juga photocard Lupa di pre-order Ada tanda tangannya Naura Langsung Tanda tangan dan Tanda tangan aja Fotocard Ada fotocard Dan Ini menarik nih Naura Biasanya kan Kalau penyanyi itu Apa Bukan dunia ya Pastinya Barengannya itu adalah acting Kamu acting ya Tapi kamu mau buku juga gitu Dan bukunya juga gak cuman satu loh Ini Ini kelima atau ke enam Kamu aja jangan lupa kan Thank you Apa sih kepuasan apa yang kamu Bagi kepuasan apa yang kamu rasain Ketika kamu punya Karya lain Yaitu buku Aku Aku juga Maksudnya Bisa aku Coba liat ke belakang lagi Aku tuh Dari dulu tuh kerja Aku tuh lebih menggunakan ini aku Daripada ini Jadi tuh kayak Apapun yang udah aku lakuin Karena masih kecil juga Jadi aku tuh Ya udah kalo It's fun It's fun Kalo misalkan It's not fun for me Tapi tuh aku kayak gak tau Apa aja yang udah aku achieve Tapi pas apa Saat aku liat ke belakang tuh Aku gak tau ya Kalo aku ngomong kayak gini tuh Takabur atau engga Tapi maksudnya aku kayak cukup Kaget Dan bangga Kalo aku tuh Aku dulu tuh punya Aku dulu juga desain Aku juga punya clothing lain dulu Ah Namanya Now the Label Disitu aku juga bantu desain Dan disitu aku kolaborasi sama desainer Mel Ahyar Jadi Disitu Dan dari Penghasilan Now the Label itu Aku jadi Bisa ada meet and greet Terus ada banyak yang beli segala macam Terus aku ngeluarin buku juga Itu usia berapa tuh udah mulai Now the Label itu Aku usia 10-11 tahun Tuh 10-11 tahun ya Bisa Aku juga kaget Aku tuh kira Pada saat aku melakukan itu 10-11 tahun tuh umur yang kayak Oh emang Kayaknya wajar deh Kalo emang udah Ada anak Aku tuh ngerasa 10-11 tahun tuh kayak udah gede gue Anda merasa itu wajar? Iya udah Ngerasa tidak wajar dong Iya aku kayak Aku ngerasa kayak Gua udah gede Ya orang gak akan kaget-kaget banget lah Gitu kan Tapi pada saat aku umur 17 tahun sekarang Aku ngerti kayak Wait Itu tuh murah berapa ya? Aku itu loh Terus kayak konser segala macam Buku Jadi aku Bersyukur banget Bersyukur banget Emang ada banyak hal yang aku lewatin Lika-liku kehidupan aku juga udah banyak Kayaknya lebih banyak daripada umur aku sekarang Iya gak sih? Tapi Ada banyak banget hikmah yang aku dapat juga Dan nikmatnya juga Dan aku tahu hal-hal seperti itu Juga pasti akan ada hal-hal yang Ada banyak hal yang harus kita lewatin dulu selalu mendapatkan hal yang terbaik Jadi aku percaya dengan hal itu Karena itu udah hukum alam Dan itu juga Ya Itu Itu Bentuk upaya dari sebuah energi dan usaha kan Bener Jadi aku kayak Ya udah Aku akan ngelakuin hal Yang bikin aku senang Yang penting kamu bahagia yang jalaninnya Yang penting aku bahagia yang ngejalaninnya Dan dari hati dan tulus Berarti ketika kamu ngeliat lagi ke Translate kebelakang Kayak Ngeliat buku pertama kamu Buku kedua Terus kemudian ngeliat Lagu-lagu kamu Yang waktu masih kecil Kamu gak rasa Ih gue meseh sama diri gue Ketika masih kecil Ada rasa kayak gitu gak? Ada sih Ada sih Kayak Pas aku lihat Aku tuh karena Aku tuh dulu tuh Dulu banget Aku tuh malu Bukan malu sih Kalo kayak ketemen Segala macem Aku tuh malu kalo ada orang yang play lagu aku sebelah aku Terus aku malu kalo ada orang yang Bayangin ya Coba ya Kakak bayangin ya Kakak sekolah nih Kakak sekolah Terus ada guru kakak pengen kasih lihat video penjelasan dari sebuah Youtube Tapi kan sebelum Youtube ada ads Ads-nya aku Iklan Bayangin aku lagi mau belajar aku liat muka aku di Di slide show begitu Guru lagi mau kasih lihat video Youtube Itu kan kayak Dan aku tuh dari dulu tuh gak pernah ngomong sekolah Tapi akhirnya pas SMA aku homeschooling Karena? Karena aku ngerasa kayak Oke gue tau Gue berkarir Terus kayak aku tau Oh tanggung jawab udah banyak Tapi aku gak mau sampe kehilangan momen-momen aku sebagai anak kecil Ketemu temen di sekolah Ketemu guru Dan emang seneng aja Aku tuh tipe orang yang kalo Bajar tuh gerak Aku tuh sekarang online tuh malah kayak sempet keder gitu loh kak Kayak Ah Kayak ini bukan cara aku banget nih Kayak gitu Pastilah kamu dari kecil udah banyak kegiatan Ketika di online pasti kamu Iya Bosen jenuh ya Bosen banget jujur Bosen banget kayak Terus Apakah naura kehilangan masa kecil dan masa remajanya? Banyak banget orang yang nanya begitu Iya Dan banyak banget orang yang kayak Bikirnya kayak gitu Tapi kayaknya sih gak sih Enggak Karena Kalo bisa aku tebak Kamu kan tadi bilang Kamu tuh juga peduli sama personal life kamu 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 gak mau Lantuan aku tuh dikontrol oleh pekerjaan yang panjang gitu kan Jadinya kamu Ya Gimana ketika muda gitu Gak kehilangan masa Eh ketika kecil gak kehilangan masa kecil kamu? Ehm Karena Aku dari kecil itu Selalu dijagain sama papa Dan sama papa tuh selalu kasih aku petua Kalo misalkan Kak Ini semua udah dalam Ini kamu yang minta ya Kamu harus komitmen Mama tau Papa tau Kalo misalkan Kamu tuh nanti akan ada Masanya Dimana kamu akan Akan Kesel atau marah Disaat kamu tuh harus nyanyi Kamu harus kerja Kamu harus syuting Disaat temen-temen kamu lagi pada ketemuan Dan kamu gak bisa join Pasti akan ada waktunya kayak gitu Dan Ada berapa kejadian kayak gitu Tapi gak juga Setelah aku syuting aku bisa nyusul Oh Setelah syuting aku bisa ketemu lagi Kita bisa ketemu di hari lain lagi Dan lain-lain Dan Ehm Aku yang kayak Aku tuh sempet berapa kali Kangen banget sama temen-temen Jadi temen aku tuh banyak Dulu aku juga punya Aku sampe sekarang punya dancer yang seumpuran aku Jadi kalo untuk Dancer dari kecil Dancer dari kecil juga Keren Jadi Ehm Kalo aku kerja Aku mainnya sama mereka Gitu Tapi kalo misalkan lagi jalan-jalan Aku main sama sahabat-sahabat aku Kayak gitu Jadi Ehm Sebisa mungkin Tim aku dan orang tua aku tuh Pengen aku disurround sama anak-anak seumpuran aku juga Yang juga udah punya tanggung jawab Dan Mama Papa tuh selalu bilang kayak Ehm Oke itu soal Waktu sama temen ya Tapi kalo untuk soal tanggung jawab Dan komitmen Dan Kelengahan dan lain-lain Mama Papa tuh selalu bilang Kamu harus tau ya kak Hidup itu tuh Emang kadang-kadang gak akan sesuai sama Kemauan kamu Hmm Tapi kamu harus tau Ada banyak hal Yang itu Yang dihidup nih Ada banyak hal yang pasti Ehm Bersangkutan dengan peraturan Komitmen Komitmen Kayak ngejaga image dan lain-lain Aku kan gak bisa sembarangan dong Ya kan Iya itu bener itu Ada itu tanggung jawab yang cukup besar Tapi sekarang aku ngeliat kayak Oh emang itu hal yang harus aku jaga Hmm Kalo misalkan gak mau Kalo misalkan mau hidup tapi gak mau dikasih peraturan Ya udah gak usah hidup gitu loh Iya Kasarnya tuh kayak gitu Karena itu kan Cara kerja manusia semua kayak gitu Bener bener Ada rules Ada Komitmen Hmm Terus ada hal-hal yang wajar dan tidak wajar Normal lah Berarti kalo Aku dengerin berarti Kamu tuh banyak ngabisin waktu tuh untuk Orang lainnya Untuk teman Untuk kerjaan Hmm Aku juga baru sadar itu Di saat aku Sempet hiatus Hmm Di tahun 2021 Hmm Aku sempet hiatus disitu Dan aku baru kayak sadar Kamu gak punya waktu buat diri ngomong sendiri ya Buat mita yang gitu kan Ada Hmm Ada Waktu sama sendiri tuh ada Kak Hmm Tapi kayak aku gak perhatian gitu loh Dulu tuh aku bener-bener careless banget sama diri aku Hmm Sampai kadang-kadang tuh aku gak tau apa yang harus aku lakuin Sibuk membagikan orang lainnya Iya Gitu Dan Hmm Karena aku Emang Emang sih kayak tetep buat aku kalo ngeliat orang seneng karena aku tuh aku juga ikutan seneng Tapi ternyata itu bukan happiness penuh Iya bener bener Gitu Sama kamu hiatus apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu rasakan Aku ngerasa Jadi sebenernya pada saat hiatus itu tuh ya Hmm Biar yang biar tau nih Aku tuh sempat ditanyain sama papa aku Kamu masih melanjut lagi atau gak Jadi tuh sebenernya pada saat aku hiatus Itu tuh bukan plan untuk aku biar single aku yang kisah kasih sayang Yang di image pertama kali single aku itu meledak Hmm Hmm Aku itu bukan game hiatus Itu beraku hiatus tuh kayak Aku dikasih waktu sama orang tua aku Untuk berpikir Untuk ulang Coba dipikirin ulang Kamu mau lanjutin lagi atau gak Hmm Kamu udah punya Hmm Hmm Pengalaman segini banyak Hmm Do you think it's enough for you Are you tired yet Do you still wanna do it Kata mama papa gitu Karena Mereka juga mungkin sebagai orang tua juga takut Iya Makanya juga retard atau kayak capek segala macem Boom out tiba-tiba kan Iya Masih muda Iya Berarti 2021 baru 16 tahun tiba-tiba udah Iya Eee 2021 dan itu kan sebelum aku ulang tahun Jadi itu masih 15 tahun Oh masih 15 tahun Jadi aku disuruh mikir Kayak kamu masih mau atau gak Coba kamu pikirin lagi dan lain-lain Terus aku kayak Ya I will Tapi pas aku pikir-pikir lagi tuh kayak Aku masih mau Aku masih mau Karena aku belum sampai Sampai mimpi tujuan aku Dan aku tau orang-orang yang hidupnya Lebih berat daripada aku tuh pasti ada banyak Dan ketika kamu ngambil itu Berapa lama kamu nyatusnya Berapa sih Kayak berapa bulan Dua bulan Tiga bulan Tiga bulan Tiga bulan Dan menurut kamu tiga bulan tuh Kayak Cukup kah buat kamu Kayak Sebenernya wajar lah Dengan kamu yang Dari kecil Punya segala banyak prestasi Karya gitu kan Sampai umur 12 tahun Untuk setidaknya tiga bulan Belum tanda kutip mungkin Bukan vakum sih Cuman istirahat aja Itu hal yang Wajar lah Kayak gitu Iya Dan kamu rasanya kayak Ketika Tiga bulan itu Apa maksudnya Baik lagi kan diri kamu Dapet diri kamu yang Kemarin Atau kamu lebih Refresh Lebih segar atau gimana Aku kayaknya lebih segar deh Aku lebih segar dan Harusnya aku lebih Settle daripada sebelum-sebelumnya Dan aku mengubah cara kerja aku Karena dulu aku bener-bener Ya udah aku kerja Pake ini aja Ini aja Jadi capek-capek Senang-senang gitu Tapi kalau sekarang aku lebih yang kayak Aku harus Berstrategi juga Kalau kerja aku Maksudnya ada timeline masing-masing lah Aku kerja Pake hati segala macam Tapi aku juga tahu Aku harus apa-apa lagi Dan untuk kerjaan aku Apa aja yang harus aku lakuin Untuk lagu-lagu aku Untuk karir acting aku juga Kayak gitu Sama iya tuh cuman Kayak liburan kah kamu Atau cuman Di rumah aja menikmati Diri sendiri Nonton TV Nonton film Sebenernya kayak Hari-hari aku pada biasanya Cuman itu kan aku juga Aku gak main Instagram Wah 3 bulan tuh 3 bulan apa berapa bulan sih Kayaknya cuma sebulan ya Ya gak main Instagram sebulan Tapi Waktu itu Oh iya terusnya 3 bulan ya Keren Ya terusnya 3 bulan gak main Instagramnya sebulan Itu aku bener-bener kayak Full charge banget sih Kayak Jadi aku cuman Ya main Aku Instagram tuh Aku lock up dari Instagram Aku underscore Naora dulu namanya Terus Aku ini Jadi Main Instagram Sekarang kawan-kawan aja Private kawan-kawan aja Jadi cuma temen-temen sama itu Jadi aku ngerasain banget ya Kayak Oh hidup yang circle-nya tuh cuman Maksudnya Hidup cycle-nya tuh cuman Yaudah orang-orang yang aku kenal Atau hidup sebagai Naora yang bukan public figure Iya Ya gitu Naora yang sebagai remaja yang 12 tahun Iya Dan enak? Seru? Enak Tapi kangen Ini kangen banget Kangen manggung Kangen manggung segala macem Kangen Kangen temen Naora tau Wah Gimana fans-fans selama 3 bulan Kamu Kamu pantau gak selama 3 bulan Gitu Atau kamu emang bener-bener Lepas dulu aja deh Aku kayak Ya udah Gitu Lepas dulu aja Gitu Dan ketika Balik Balik lagi Itu aku liat Aku baca komenan aku itu Baca komen Instagram aku Kocak banget Kayak Ada hal-hal Ada hal-hal yang Ini gak mungkin kayak Sampai nge-DM-DM kamu Ada yang DM Mustafari Juga gitu Mungkin Aku Karena aku bener-bener Lock out dari Naora Gak selera mau as-aktif Ada gak tuh Mungkin nemuin hal-hal yang kayak gitu Sampai Wah ini kayak Kecarian banget di fans aku nih Iya Sampai sekarang Kak Kayak Ada banyak orang yang malah Jadinya tuh agak Mengganggu untuk aku Karena dia Karena mungkin Niatnya apa Tapi juga Ada niat lainnya gitu Jadi itu yang kayak Terlalu berlebihan Apa Aku yang lebih tahu Soal personal life aku Tiba-tiba dia Bertinggal kayak Itu lebih Dia lebih tahu Soal personal life aku Karena sekali nge-DM tuh Nge-DM ke orang tua aku Ke temen-temen aku Ke keluarga aku Cuma buat kayak Now Lo tuh jangan mau Gini-gini-gini Jadi aku kayak Apaan sih Gitu Makanya sekarang Akhirnya aku di active Itu hanya fans aja Kak Atau mungkin hanya Kan beberapa Penyanyi atau Terus punya fans yang Emang dia kenal Gitu kan Fans-fans yang dia kenal Itu fans yang biasa aja Kak Atau termasuk dari fans-fans yang Kenal sama kamu Sebenernya semua fans Buat aku tuh Sama-sama-sama Bisa kenal sama aku Sama-sama Spesial buat aku Tapi kayaknya Yang kayak gitu tuh Yang DM-DM aku kayak gitu tuh Itu fans Dan netizen Jadi tuh banyak Jadi tuh banyak Sebenernya mungkin mereka Niatnya baik ya Tapi caranya tuh Kurang cocok dengan aku aja Gitu Makanya sekarang aku di active Reply story aku Jadi orang aku gak request Dia aku gak terlalu banyak Kalaupun mereka request DM dari aku Mereka send story aku Itu kan niat banget berarti Jadi aku kayak Begitu aku di active comment segala macem Aku buka DM tuh gak takut Baik Baik Udah berarti ada Ada Apa Dampak positifnya dengan kamu Ya Terus itulah ya Amin Dan kamu Ini gak sih Dengan dari kecil kamu udah berkarir tuh Sempet Perlu bimbingan Psikolog gak sih kamu Atau mungkin Atau saat ini kamu masih punya yang Ya hanya untuk sharing-sharing aja Supaya kamu gak itu di boot up gak Gila-gila tiba-tiba Sebenernya tuh Aku gak tau ya Karena Mental aku Itu pastinya Aku baik Aku stable Mentally stable Tapi I think it's just a feeling Kadang-kadang Atau kecapean aja Atau cuma kecapean Tapi itu bukannya mental aku jadi kayak Wow Iya gitu Alhamdulillah mungkin karena Faktor orang tua aku juga selalu ada buat aku Adik-adik aku juga Temen-temen orang-orang yang aku sayang Dan Karena aku juga tipe orang yang dari dulu tuh Sensitif Tapi ujungnya juga bodo amat Kayak ya udah Yaudah Yaudah gue tabrak aja dulu Gitu Terobos aja dulu Terobos Gitu Tapi kan itu semua juga tetep pake Dan Mbak Bapak juga gak Gak ini ya Maksudnya kamu pun Dari banyak di WhatsApp Tapi mereka gak lepas ya Tetep Kayak Selain-selainnya gitu Mas kayak Gimana Kak Are you oke Atau gimana Mbak Bapak aku tuh tau banget Masalah aku apa aja Bener-bener apa aja Dan Mereka tau Aku sekarang situasi Kondisi aku innernya gimana Kebutuhan aku apa Dan yang bikin aku bener-bener salut sama mama papa adalah Mereka berdua mau adaptasi dengan Perkembangan anak di masa sekarang Kan beda dong Iya bener Kalau misalkan mereka gak mau ikut beradaptasi Pasti mereka kan dengan cara ya udah mereka dulu Gitu kan Kayak pada saat Iya kayak Ngejaga itu masih sama Kayak pas kita masih kecil lah Tapi Pas aku udah gede Aku makin apa Mereka tuh juga beradaptasi Jadi kayak sekarang Banyak banget juga Mungkin karena setelah perubahan image ini Banyak banget orang yang ngeliat aku lebih sering keluar Sendiri Keluar-keluar sama temen Jalan-jalan Sering banget keluar tiba-tiba Terus Banyak orang yang masih kaget dan belum bisa terima Tapi kan itu kehidupan aku Dan itu tidak mengganggu siapapun Dan aku tidak melakukan hal-hal yang negatif Jadi Itu yang orang tua aku dengan aku dikasih Kayak gitu Artinya aku dipercaya Dan aku akan berusaha untuk menjaga kepercayaan mereka terus Dan Kamu apapun gak mau curatin ke orang tua kamu Iya Termasuk dengan masalah percintaan kamu sebelumnya juga Kamu cerita ke orang tua kamu Iya Dan untuk orang tua seperti apa responnya Ketika Anak remaja Putrinya Bercerita soal Kisah cintanya Apakah dia Mungkin Kalo Zamanan Aku tuh kayak Makanya juga gak usah pacar-pacaran Pasti kan kayak gitu tuh Oh iya Kayak gitu Kalo misalkan Kalau Orang tua aku tuh punya pemikiran Kalo misalkan aku Bikin sebuah keputusan Terus Aku kena sebuah masalah Mereka gak mau makannya Mereka tuh gak mau kayak gitu Mereka gak mau Mereka gak mau Mamaku sampe sekarang tuh Gak mau kayak menekan gak dia Iya Mama aku tuh selalu bilang Iya Mama papaku selalu bilang Kayak Kamu kalo misalkan ada orang Yang kamu tau dari awal step dia salah Kamu Dan dia tiba-tiba kejedot Terus dia curhat ke kamu Berarti kamu orang yang dipercaya untuk dicurhatin Katanya gitu Jadi kamu jangan pernah ngomong makanya Dan gitu Dikasih tau Terus Terus Yang bikin aku senang Karena kadang-kadang Aku tuh nyari tempat curhat Ada orang yang kita lagi curhat Lagi sedih aja Udah langsung dikasih advice Iya Sementara kayak Gua gak mau Gua Gua cuma mau cerita aja Terima gua dulu aja gitu kan Tapi kalo orangtuaku Ya mereka terima dulu Terus ujian mereka kasih advice Dan kasih words of affirmation Terus Ya Aku kan karena hari-hari Di rumah Sering juga di rumah Aku di kamar mama papa Jadi aku deket banget sama satu keluarga aku Aku deket banget Jadi aku cukup happy sih Maksudnya kayak Kalo aku ada masalah atau apa Kalo mama sedih Mamaku pasti akan nangis Hmm Akan nangis Kalo papa aku Papaku selalu kaya kamu jangan nangis di depan kakak segala macem gitu-gitu Terus kalo papa tuh Gak pernah yang mau jadi kayak Papaku pasti kesel Malah papa tuh pasti kesel sama orang yang bikin aku sedih Dan lain-lain Apalagi kalo tau siapa yang salah Siapa yang bener gitu Tapi kalo aku yang salah Mereka juga pasti bakal marahin aku Mereka tetep akan jadi objektif Iya Dan Pada saat aku curhat sama orang tua aku Papaku tuh selalu yang kaya Kak gak apa-apa ya kak Things like this happen Just remember Kalo di depan tuh masih ada Wonderful things that are about to happen for you Kamu jangan pernah menirah Blah-blah-blah Dan jangan pernah melakukan hal yang negatif ke orang lain Gitu sih Oke dan Selama kegalanya tuh Ngebentuk Ngerubah kamu gak sih? Hmm Ada yang ngerubah kamu gak Setelah Itu kan kempat ramai kan Terus kemudian akhirnya Apa namanya Banyak fans yang menyesalkan perpisahan kalian Kemudian akhirnya juga Ramai dimana-mana Apakah itu akan juga ngebentuk Jadi Naora yang sedewasa seperti sekarang ini atau gimana? Sebenernya aku rasa Yang ngebentuk aku seperti sekarang itu faktor keluarga Balik lagi Karena Karena di luar keluarga Aku Sedih-sedih Tapi aku gak akan kayak Sampai hancur banget Kalo bukan karena keluarga aku Jadi kalo aku kuat Aku Tiba-tiba Weak Weak banget yang sampai kayak orang kayak Eh Naora kok Tiba-tiba gak mau berkarir lagi atau apa Itu pasti juga Karena cuma permasalahan keluarga Tapi Alhamdulillah So far Dan doain semoga gak ada masalah keluarga apa-apa Selain itu Aku pasti akan lebih tegar Selama aku punya keluarga aku Jadi aku kayak Oke Support banget berarti Mau apa-apa ya Dan Apa sih Ketika Ketika Entah mungkin itu masalah pecinta Masalah karir Seperti apa Masih waktu kamu Yaudah kakak kamu Apa namanya Di kamar dulu aja Nikmatin dulu aja Kamunya gimana Atau mungkin dia selalu Selalu Ngajak ngobrol setiap hari Gimana hari ini udah Baikan belum Atau gimana Kalo orang tua aku itu Mereka gak akan nanyain Kayak Kalo aku lagi di kamar Mau di kamar Masuk aja Kadang-kadang mereka sungkan Gitu Jadi kayak yaudah Kadang-kadang kalo Ada adik-adik aku di kamar Aku suka ke kamar mandikan Kalo nangis segala macam Itu adik aku nungguin Karena kaca kamar mandi aku itu Kayak keliatan gitu Bukan kaca Nerong Kayak gak bisa lihat Cuman tuh Kalo adik aku tau Adik aku di kamar mandi Mereka bener-bener Duduk berdua Di depan kamar mandi Nungguin Nungguin kakak Kakak gimana Kakak udah gak lupa gitu Kakak gitu Kayak yaudah Apa sih yang ditakutin mereka Takut kamu Kelamaan mandi Kadang-kadang Mereka cuma pengen tau Kakak udah belum nangis ya Kakak gak apa-apa Gitu Mereka cuma pengen checking up aja Karena aku Juga bukan tipe orang yang Karena kan banyak juga orang tua yang Takut anaknya tiba-tiba bunuh diri Atau Atau self harm gitu-gitu kan Karena kalo aku sih Enggak Kalo aku tuh Karena Maksudnya juga Kalo sedih atau apa Aku ngerasa Ending up my life Is not the solution gitu Jadi aku kayak Aku tidak pernah menyakiti diri aku Dan masih banyak hal Ya banyak hal yang lebih baik Atau cara yang lebih baik Untuk aku melakukan isi hati aku yang sedih-sedih Jadi aku melakukan hal itu Masih ada buku Masih ada lagu Bisa itu kan Iya Dan Setelah Ini kapan diri saya kemarin yang menikmati sedih Tanggal 16 Juni Tanggal 16 Juni Iya Mau Apakah mau Akan ada showcase untuk Single ini kah Atau mungkin mau ada Show-show kedepannya mungkin Afer-afernya Sebenernya itu tadi sempet mau ada meeting up sama teman orang itu Di Cafe rahasia gitu Terus nanti aku nyanyi segala macam interview dan lain-lain Aku kayak Terus gak jadi Tapi aku pengen coba untuk ini lagi deh Aku pengen bujuk Hahaha Oke Terakhir nih buat Nora Boleh mungkin di sharing Harapan kamu dengan dari adanya single menikmati sedih ini Apakah sih Apa Apakah kamu ingin memberi impact ke teman-teman Nora Atau seperti apa Buat semua teman-teman Mau itu teman Nora Atau siapapun Pendengar yang mendengarkan lagu menikmati sedih Aku cuma berharap niat baik aku Itu bisa diterima dengan baik Dan menikmati sedih bisa ngebantu kalian Dalam healing Terus dalam memproses kesedihan kalian Dan Bisa self love Dan lebih menghargai diri sendiri Dan bersyukur dengan semua Apapun yang kalian punya Karena sedih memaknai bahagia Dan sedih itu tidak apa-apa Nangis itu gak apa-apa Dan Karena orang yang sedih itu orang yang jujur Jadi So proud of you guys Gak apa-apa nangis Gak apa-apa sedih Dan jangan lupa buat pre-order bukunya Buku A Teen Guide to Self Discovery by Naora Ayut Dari tengah 4 Juli sampai 17 Juli Dimana di Instagram kah atau Di Instagram aku ada Oke Ada linknya Ada linknya juga Buat teman-teman jangan sampai lupa untuk Pre-order bukunya Oke buat Naora thank you banget Udah curhat ke Tribun Corner Banyak banget Cepakas udah diundang Tidak tahu ini Gimana pejalanan Gimana di rumah Dan buat Teman-teman Tribuners Yang udah nonton Thank you banget Udah menyaksikan Binya-binya sama Naora Dan jangan lupa Tonton terus konten-konten di Tribun Corner Dan sampai jumpa Bye-bye Bye-bye Udah Bye-bye 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 Terima kasih.